Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa'ummasalli'Allah Muhammad wa'ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Majulahijabi TV di malam Jumat yang penuh berkah Masih dalam suasana syukacita wiladah Sayyidatin Nisa'il Alamin Putri Nabi Sayyidah Fatimah Asyarussalamualaikum Dan menjelang bulan mulia Rajab Marilah kita awali majlis yang mulia ini Dengan mengirimkan seluruh pa'alanya pada Ajak Nabi SAW dan keluarganya yang suci Salatullah Wassalamualaikum Dan para zuriaknya Dan pada para leluhurnya Yang suci Para Nabi, para wasik, para wali, para syuhadak Terkhusus para syuhadak Karbala Terkhusus para syuhadak Palestina Terkhusus para syuhadak yang Berkorban untuk kita semua Di berbagai Penjuru dunia Dalam Menebarkan kebahagiaan di semesta Dan Mencegah Merebaknya kesaliman Pula Kita kirimkan pahala-pahala ini semua Bagi seluruh kaum mu'minin Mu'minat, muslimin, dan muslimat Terkhusus pada Kedua orang tua kita Mari kita sebutkan nama mereka masing-masing Baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada Dan para leluhur kita Dan anak, istri, suami Seluruh handai tolan kita Dan seluruh orang-orang yang kita sayangi Dan kita cintai Pula kepada guru-guru kita Semua Terkhusus pada Allah Ya Arham Huma Sajala Serta Bunda Eiskart ini Mudah-mudahan Allah luaskan kubur mereka berdua Dan saya Tusin Al-Absi Saya Sefaf Al-Jufri Saya Tehep Asegaf Saya Terus di Allah Terus dan seluruh Buruk-buruk kita yang lain pula melalui majlis ini mudah-mudahan juga yang berhutang ditulikan hutangnya kaum muslimin dan mereka yang menderita dientaskan dari penderitaannya mereka yang memiliki hajat digabulkan hajat-hajatnya Allahumma adkhilala ahlil kuburi surur al-fatihah tasbikullah salawat wa masjidu alamu bismillahirrahmanirrahim pada malam jumat yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang pengantar doa rofah dan minggu lalu kita sudah menjelaskan pada malam jumat yang lalu kita sudah menjelaskan betapa ada dua cara pandang terhadap realitas ya sebagian orang dan mungkin cukup banyak orang terjebak pada kejamaan dan tidak bisa melihat apa yang dibalik kejamaan apa yang ada dibalik kompleksitas kehidupan kita sehari-hari di dunia dan permasalahan kita ini namun sebagian orang yang tentu salah satunya adalah kanjeng nabi salallahu alaihi wa alih dan keluarganya yang suci salallahu alaihi para kekasih Allah ini telah mencapai sebuah keadaan yang mungkin sangat tepat direpresentasikan oleh surat Imam Husin shalatullah wassalamu alaih pada Muhammad bin Hanafiah dan Bani Hashin isi surat ini hanya satu baris isi surat ini hanya satu baris isi surat ini hanya satu baris seakan-akan dunia ini tidak pernah ada dan seakan-akan akhirat itu tidak pernah berakhir ayatul doktor jawat somali mengomentari menginterpretasikan makna surat ini bahwa imam musim mencapai sebuah keajaan dimana beliau telah menyempurnakan perjalanan rohaniknya sehingga di dunia ini beliau telah menyempurnakan perjalanan rohaniknya sampai suatu taraf dimana tidak pernah sesaat pun sedetik pun satu nafas pun sekejapan mata pun beliau kehilangan atau tidak melihat Tuhan yang ada dibalik segala peristiwa demikian nyatanya eksistensi Tuhan demikian nyatanya samudera rahmat Tuhan sehingga dalam pandangan dalam pengalaman pengalaman badan pengalaman spiritual pengalaman eksistensial imam musim salatullah wassalamuala'ala justru dunia dengan segala kejamaannya ini yang tidak ada seakan-akan tidak ada justru yang tidak pernah tidak ada yang tidak pernah melemah manifestasinya yang tidak pernah melemah persepsinya terhadap eksistensi yang adanya adalah terhadap akhirat terhadap realitas ilahiyah nah ini adalah sebuah keadaan yang mungkin sangat tepat misalnya dinyatakan dalam doa beberapa frasa doa arofah seperti misalnya mata hibta kapan engkau pernah gaib ya Allah 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 pada kajian pengantar doa arofah pada malam ini pada malam Jumat yang mulia ini kita akan mencoba membahas beberapa baris lain dari doa arofah dari Imam Hussein salatullah wassalam Allah ini masih terkait dengan pengalaman keberagamaan kita momen-momen di mana kita bertemu dengan Allah dan merasakan keberadaan Allah sembari atau pada saat atau sambil kita hidup dan mengalami pengalaman kehidupan di dunia yang jama' ini di dunia ini saya akan coba bacakan salah satu frasanya bismillahirrahmanirrahim wa'umasalli'ala muhammadin wa'alu muhammad wa'ajin faroja'ani muhammad ilahi akikni pihakko iki ahli kurd waslukbi maslaka ahli jad ilahi ahli ni pi tadbiri kali antadbiri wa pi ikhtiarika an ikhtiari wa'alkifni ala maro kizit tirori ilahi ilahi akhrizni min zurli nafsi wa tokhirni min syakki wa syirki kofla kululi romsi bika antasiru fangsurni wa'alaika tawakalu falatakilni wa'iyyaka as'alu falatukhoyibni wafifatlika arghobu falatakhrimni babijana tiga antasibu falatukhoyibni wa'amashalli ala muhammadin wa'alim muhammad Tuhanku iasilah aku dengan hakikat orang-orang yang telah dekat pada mu mungkin ini juga bisa diterjemahkan ilahi hakikni pihakko iki ahlil kur Tuhanku hakikatkanlah aku dengan hakikat hakikat ahlil kur orang-orang yang dekat dengan mu atau jadikan realitasku realitasku jadikan hakikatku sebagaimana hakikat-hakikat orang yang senantiasa dekat dengan mu ahlil kur dan sulukkanlah aku atau jadikanlah sulukku waslubwi maslaka ahlil jad seperti suluk orang-orang yang telah terpikat hati kepada mu jadi kita minta pada Allah disulukkan dengan suluknya orang-orang yang tergilak-gilak pada Allah orang-orang yang ditarik oleh Allah ke alam ketunggalan ditarik oleh Allah ke keindahan rahmatnya ini menarik sekali bahwa pada hakikatnya seluruh makom-makom ma'rifat pada Allah ini tidak bisa kita capai dengan amal-amal kita tapi kita minta kepada Allah fa'alun liwayurid sebagai alfa'al mendahului kita dengan kebaikan taufiknya dengan tarikannya sesuai dengan rakyatul kursi Allah itu waliknya orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kegelapan menuju cahaya Allah nah ini diperjelas lagi menurut saya dengan rasa berikutnya apa ciri-ciri orang yang telah terhakikat bukan realitasnya adalah realitas ahli lukur dan apa ciri orang-orang yang beroleh jasbah ilahia ilahi akhmini bitatbiri kali antatbiri Tuhanku cukupkanlah aku dengan pengaturanmu kepadaku atas pengaturanku jadi kita lebih mempercayakan pengaturan Tuhan jadi orang yang telah mencapai makom ahli lukur dan ahli jad ini salah satu cirinya adalah mereka kalau ditanya Allah kau inginnya apa aku ingin yang kau inginkan kadang-kadang kesuksesan manusia modern bahkan kesuksesan sains modern ini diukur dari kemampuan manusia mengontrol faktor-faktor eksternal di luar dirinya sehingga salah satu dampak filsafat kartesianisme filsafat yang terkandung dalam sains modern ini masyarakat modern ini betul-betul ingin mengontrol segala hal mungkin untuk pengaturan-pengaturan hal yang bersifat duniawi ini mungkin cukup efektif tapi sampai batas tertentu ternyata dalam hal perjalanan rohani dalam hal berdialog atau berinteraksi dengan realitas kehidupan yang sangat kompleks dengan berbagai masalahnya ini menurut interpretasi saya terhadap doa rofa ini seringkali itu tidak efektif malahan orang-orang yang dekat kepada Allah ini walaupun mereka itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi seperti Imam Ali salatullah salamullah yang ilmunya menjadi sumber dari berbagai pengetahuan maupun sains yang luar biasa tapi di puncak keilmuan orang-orang suci ini mereka menyerahkan pengaturan dirinya pada Allah bahkan dipertegas ketimbang pengaturanku cukupkanlah aku dengan pengaturanmu antadbiri atas pengaturanku bahkan ditambahkan lagi wabi ikhtiarika dan dengan pilihanmu an ikhtiari ketimbang pilihanku ya jadi Imam Ujian salatullah salamullah alaih memilih untuk syahid walaupun dalam sebagian riwayat di hari Asura pun ditawarkan pada Prisiwa Asura pun ditawarkan kemenangan bagi beliau tapi beliau memilih syahid memilih yang paling utama yang digendaki Allah atas dirinya ya kemudian kita mencoba melihat satu frasa lagi yang menurut saya juga memperjelas ilahi akhrizni min zulli nafsi Tuhanku keluarkanlah aku dari kehinaan diriku watau hirni min syaki washirki dan sucikkanlah aku dari keraguan dan sirikku koblah hululi romsi ya sebelum disini diterjemahkan kematian kutipa para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barakatul Muhammad ya rasa-perasa yang kita baca tadi demikian dasyat memberikan sebuah petunjuk pada kita bahwa kalau kita ingin mencapai atau berjalan menuju keadaan yang dikasihkan oleh surat Imam Hussein sholatullah wassalam mulai pada Muhammad al-Nabi yang tadi kita bahas sampai sebuah keadaan dimana dunia ini seakan-akan tidak pernah ada dan seluruh realitas di depan Imam Hussein sholatullah wassalam mulai adalah akhirat saja atau realitas ilahiyah saja atau Tuhan saja kalau kita ingin menempuh jalan ma'rifat sebagaimana Imam Hussein sholatullah wassalam mulai maka doa al-Rofa memberikan sebuah indikasi kita harus selalu bermohon jasbah ilahu tarikan ilahi kita harus selalu bermohon pada Allah dijadikanlah diri kita hakikat diri kita adalah hakikat ahlil kurb adalah realitas orang lain dekat dengan Allah dan salah satu jirinya para ahlil kurb ini tidak suka menyandarkan urusannya pada diri sendiri tapi mereka selalu ingin menyandarkan semua urusannya pada Allah lah khawla wala kawwata illa billahil aliyil azim awam masoleh ala muhammad wa'ali muhammad wa'ajil barujahum warsukna fitunya ziyaratahum wafil akhiroti syafa'atahum wafil lana zunul banakullaha pihak muhammad wa'ali muhammad berikutnya saya ingin membacakan ini di alaman berikutnya kalau di mafatih di terjemahan jilid 2 terjemahan ICC atau Al-Huda ini alaman 346 Bismillahirrahmanirrahim salli'ala muhammad ma'alim muhammad wa'ajil barujahum antal munisulahum khaythu au khasyathum al-awalim wa'antal madha'i hadaitahum khaythu istabhanat lahum ma'alim madha wajada man fakodak wa'am ladhi fakodak man wajada lakod lakod khobah man rodiyadun nakabadalah walakod khosiro man bago angka mutakhawila kayfayur jasiwak wa'antah ma'kotok tal-lehsa wa'kayfayyutlabu min ghoirika wa'antah ma'pattel ta'adat al-imtinaan ya man azako akhiba'ahu khalawatal mu'anasa fakomu bayna yadai multamallikin wa'yaman albasa awliya'ahu malabisa haybateh fakomu bayna yadai mustahfirin wa'amat suni'ala muhammadin wa'ali muhammad antal mu'nisu ngkollah antal mu'nisu ngkollah teman teman yang intim mereka antal mu'nisu lahum ngkollah teman intim mereka khaisu awkhasyad humul awalin ketika alam-alam itu membuat mereka merasa sepi ini sungguh dasyat jadi salah satu tema ma'arif atau nafas dalam doa rofah ini doa rofah imam hussein salat menampilkan menampilkan Tuhan sebagai teman yang paling intim dari yang intim hakikat kekasihati yang sebetulnya dicari manusia setiap bayi yang merindukan kasih ibu bapaknya itu pada dasarnya mencari teman yang intim yang sejati yaitu Allah ketika anak-anak mencapai pubertas remaja dewasa membutuhkan menikah orang-orang yang sudah jatuh hati mereka memikirkan keinginan yang luar biasa untuk bersatu dengan pasangan hidupnya dalam suatu akad ijab qobul ini juga merupakan manifestasi pencarian terhadap yang maha intim yang sebetulnya yang ada dibalik itu semua cinta seorang ayah dan ibu pada anaknya misalnya anaknya itu tidak ada tidak muncul berapa hari muncul kerinduan yang luar biasa muncul rasa sepi yang luar biasa itu sebetulnya juga merupakan manifestasi dari pencarian terus-menerus kita kepada zat yang yang maha intim oleh karena itu pada saat seluruh pencarian manusia itu kehilangan hakikat terdalamnya cinta cinta di dalam keluarga baik ayah anak anak kepada ayah ibunya dibangun atas dasar materialisme bukan atas dasar cinta pada Allah cinta suami istri istri kesuami dan sebagainya yang didasarkan atas materialisme maka pada taraf tertentu tidak akan menghasilkan apapun kecuali kehampaan kecuali rasa sepi yang luar biasa masyarakat masyarakat yang ada dalam budaya materialisme bisa jadi dia pulang pergi naik kereta kantornya ramai setiap hari dalam berbagai keramaian mungkin tahun baru mereka pesta di tempat tempat tertentu mereka mencari sesuatu sebagai penenang hati tapi setelah itu semua dilakukan tetap saja ada rasa sepi yang luar biasa oleh karena itu banyak dalam jebakan budaya materialisme dan materialisme itu malah orang-orang yang berhasil secara material minum alkohol mabuk-mabukan bahkan narkoba untuk mengobati sesuatu yang mengangak dalam hati mereka sesuatu yang mengangak ini adalah kebutuhan akan teman yang intim dan teman yang intim ini betul-betul hanyalah Allah sebagaimana tadi kita sebutkan dengan segitan yang sangat lembut antal mu'nisulahum khayyathu awkhasyathum al-awalim mifo ya Allah ini adalah teman yang intim bagi mereka ketika alam-alam itu membuat mereka merasa sepi dan engkau lah yang memberi hidayah kepada mereka ketika jelas bagi mereka tanda-tanda petunjuk jadi seluruh bukti-bukti rasional bukti-bukti empirikal itu sudah ada pun tanpa hidayah dari Allah orang tidak akan mencapai kemajuan dalam penyempurnaan eksistensinya dalam suluknya dalam perjalanan rohaniknya nah ini merupakan sebuah hal yang sangat penting pengakuan pada Allah maka berikutnya ini luar biasa indah apa yang ditemukan orang yang kehilangan dirimu tidak ada sama sekali orang kalau kehilangan Allah segalanya hilang total sebaliknya apa yang hilang dari orang yang telah menemukanmu apapun boleh diambil selama seseorang itu menemukan Tuhan selalu bersama dengan Tuhan selalu menatap temannya yang maha intim selalu ada merasakan dekapan kasih sayang Tuhan maka tidak ada lagi sesuatu yang bisa hilang dari dirinya dipertegas dipertegas lagi dalam doa ini sungguh rugi orang yang ridok selainmu menjadi penggantikmu atau sungguh kecewa orang yang ridok selainmu menjadi penggantikmu walakot khosiro manbago angka mutahawila dan sungguh rugi orang yang ingin berpaling dari bagimu bagaimana mungkin selainmu dapat diharapkan sedangkan engkau tidak pernah memutuskan kebaikanmu dan bagaimana mungkin selainmu dapat dicari atau dapat memberi padahal engkau belum pernah mengubah kebiasaanmu atau adatmu untuk memberi nah berikutnya ayaman adatku akhibah ahu halawatal mu'anasa wahizat yang telah adatku merasakan akhibah ahu pada para kekasihnya halawatal mu'anasa manisnya keintiman halmu'anasa disini saya ini diterjemahkan juga di tersebut bahasa indonesia ini manisnya bercinta halmu'anasa ini diterjemahkan juga bercinta bakomu maka mereka berdiri di depannya di depan Tuhan maksudnya di depan Allah dengan malikin dengan rayuan Allah mas'ala Allah Muhammad wa'ali Muhammad rasa-rasa ini demikian luar biasa menyingkapkan banyak hakikat-hakikat yang mungkin kalau tidak kita pahami sebelumnya muta'alikin ini muta'alikin 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 ini suka bisa diterjemahkan menyanjung-nyanjung ya terjemahan dari Al-Uda menerjemahkannya merayu dengan rayuan maka mereka berdiri dihadapannya dengan rayuan Allah 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 Muhammad wa'ali Muhammad wa'ajir para rojahum warzukna fitunnya sejarah tahum wa fil'a khirati syafa tahum wa fil'ana sunubana kullah bihakim Muhammadin wa'ali Muhammad para para pemirsa Madula hijab BTV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah jadi dalam doa Arofa ini khususnya dalam baris-baris yang kita pelajari kita coba renungi bersama hari ini yang pertama ada jalan yang disebut jalan jazbah ilahiyah suluk yang disebut jazbah tarikan Tuhan kita ingin ditarik oleh Allah dikeluarkan dari kegelapan cinta dunia menuju kolbun salim kita ingin ditarik oleh Allah yang menarik kita dari kegelapan asulumat dari kegelapan kegelapan hawa nafsu kegelapan kesedihan kita kepada nur kepada cahaya kita minta kepada Allah dikaruniai realitas dihakikatkan atau diberi realitas sebagaimana realitasnya orang-orang yang dekat dengan Allah kemudian yang kedua apa itu realitas orang-orang yang dekat dengan Allah adalah mereka yang lebih menginginkan pengaturan dan pilihan Allah ketimbang pengaturan dan pilihan dirinya sendiri dan ini tidak lain merupakan sebuah hal yang esensial untuk mencapai makom rito bil kodok kemudian poin yang ketiga bahwa berbagai macam kompleksitas alam ini apa yang kita sebut dengan kesuksesan kadang-kadang bisa berbalik menjadi sumber cerita apa yang kita sebut sebagai penderitaan kadang-kadang bisa berbalik menjadi sumber happiness alam alam yang jama' ini al-awalim ini pada dasarnya memberikan sebuah tekanan dan dalam doa ini ditekankan bahwa apapun yang kita alami di alam jama' ini al-awalim ini akan menghasilkan sebuah cerita batin yang luar biasa yang tidak lain disini disebut sebagai wahsyah kesepian perasaan bahwa kita sendiri dan melalui jalan jasbah ilahiyah melalui tarikan ilahiyah ini kita minta pada Allah bahwa Allah betul-betul menjadi al-mu'nisu teman yang intim teman yang karib teman yang selalu hadir setiap saat setiap waktu pada saat kita menatap wajah ibu kita yang kita rindukan dengan kasih sayang kita mohon pada Allah sebelum kita melihat wajah ibu kita kita rasakan wajah ibu kita sebagai kehadiran keintiman Tuhan kehadiran rahmat Tuhan pada saat kita mengunjungi masjad atau tempat peristirahan orang-orang yang kita cintai menatap pusaraknya kita mohon pada Allah bahwa ia menjadi teman intim kita dan menunjukkan pusarak mereka kubur mereka sebagai manifestasi dari keintiman dan kasih sayang dan kelembutan keintiman ia sebagai teman kita yang paling intim sampai sebuah tarab kita mohon pada Allah dengan jalan jatuh bah ini kita bisa merasakan sebuah tarab dimana selama kita tidak kehilangan Allah selama dalam kesadaran jiwa kita kita Allah memberikan anugerah pada kita sebuah rasa dan kesadaran bahwa Allah itu selalu ada penal mar'i wakol lebih diantara kita dan hati kita akro bumin habli luar lebih dekat dari urat leher kita selama Allah tetap menjadak kesadaran itu pada diri kita maka ma'adha wajadha man fakodat apa yang diperoleh orang yang kehilangan kamu gak dapat apa apa sebaliknya apa yang hilang dari orang yang sudah menemukan mu orang yang sudah menemukan wujud Allah senantiasa hadir melimpahkan kasih sayangnya berinteraksi secara intim pada kita semua dalam setiap perkara sampai kedipan mata kita maka mereka akan mengalami kebahagiaan yang langgang yang terus-menerus dan ini merupakan salah satu rahasia-rahasia yang ada di balik surat Imam Husin salatul wassalam Allah seakan-akan dunia ini gak pernah ada seakan-akan akhirat ini terus-menerus ada orang-orang yang mencapai makam ini walaupun fisik mereka di dunia tapi eksistensi mereka senantiasa di sisi Tuhan di surga yang tinggi Allahumma salli'ala Muhammad wa'ali Muhammad wa'ajil farajah itu adalah tiga poin yang kita ambil dari doa Arufah hari ini masyarakat wassalam sa'idina Muhammad dinil muhtar wa'alil ad'had wa'amat taufiki labillah alai tawakal tu wa'ilai unid marilah kita tutup majlis yang sangat mulia ini jangan mengirimkan sebaik-baik pahala dari majlis ini kepada seluruh orang yang kita cintai yang telah kita sebutkan tadi labiullah muhammad sallallahu alaihi wa'alil wassalam dan keluarganya yang suci dan meluhurnya dan para nabi para wali para sidikin para ulama al-muklesin al-muklesin bimuhammadin wa'ali tohirin para buruk kita terkhusus Allah ya rahmuh ma'u sajalal berserta bunda mudah-mudahan Allah meluaskan buburu mereka berdua habibna husin al-habsi habibna skabal juhri habibna kaya kesega habibna rusdi alaik rus dan buruk-buruk kita yang lain juga pada kedua orang tua kita masing-masing baik yang telah mendahului kita maupun yang masih ada bersama kita juga andai tolan kita kita sayangi dan seluruh pecinta nabi dan keluarkannya salam mulai mudah-mudahan melewati masjid ini juga yang sakit disembuhkan Allah yang berhutang ditunekkan hutangnya oleh Allah yang kesulitan dipermudah kesulitannya oleh Allah dan kita semua diberi taufik untuk taat dan selantiasa bersalawat dan bertambah kecintaan kita kepada kandang nabi dan keluarganya yang suci salam dan seluruh kaum mu'minin radiyallahu Allah wa salli ala muhammad인 wa'ali muhammad fi l-awalin wa'ali muhammad fil-akhirin mle'ala mle'ala wa'ali wa'ali 管 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.